Intro Halo semuanya anak didik kami selamat siang naku salam sehat dan salam SFD Semangat fraternitas dan Dina Gimana kabar kamu di siang hari naku? Bapak berharap kalian semuanya masih dalam keadaan baik-baik saja ya Dan tentunya masih tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun kamu berada Nah anakku di siang hari ini materinya akan kita bahas yaitu konsep musik barat Tentunya kamu sudah penasarankan dengan materi ini? Yuk kita lihat video pembelajarannya Halo semuanya anak didik kami Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran seni budaya untuk kamu kelas 11 IPS seluruhnya Oke anakku di siang hari ini materinya akan kita pelajari yaitu Memahami konsep musik barat Nah seperti biasa kita lihat dulu tujuan pembelajarannya naku Nah dengan mempelajari materi ini nanti Diharapkan kamu anakku bisa mampu menjelaskan pengertian seni musik Mampu mengidentifikasi unsur-unsur musik apa aja itu Mampu menjelaskan pengertian nada dinamik dan tempo Itu merupakan bagian dari unsur-unsur musik tadi Dan yang terakhir naku kamu diharapkan mampu membaca dan menulis partitur dalam not angka maupun not balok Oke anakku mari kita lihat Nah disini bapak juga buat peta konsep ya Konsep musik barat kita akan pelajari pengertian musiknya dan unsur musiknya Di pengertian musik ada musik modal musik tonal dan musik atonal Nah di unsur musik ada nada dinamik tempo dan lain-lain Masih ada nanti naku ya Beberapa unsur dari musik itu tersendiri Oke mari kita lihat bahas satu persatu naku ya Nah konsep musik barat Mari kita paham dulu naku terlebih dahulu Apa itu sebenarnya pengertian konsep terlebih dahulu Oke Istilah konsep ini berasal dari bahasa latin katanya Yaitu konseptum Yang artinya sesuatu yang dipahami Nah kita lihat lagi naku pengertian yang lain tentang konsep Nah menurut Aristoteles Dalam bukunya The Classical Theory of Concept Menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama Dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia Itu menurut Aristoteles Aristoteles ini merupakan salah satu filsafat ya Nah pengertian konsep yang lain Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau bagasan mental Yang menyatakan dalam suatu kata atau simbol Nah kita lihat lagi naku pengertian yang lainnya Konsep juga dinyatakan sebagai bagian dari pengetahuan Yang dibangun dari berbagai macam karakteristik Nah itu ya beberapa pengertian konsep Dan yang terakhir naku pengertian konsep yang lainnya adalah Diartikan sebagai sesuatu yang memiliki komponen Dan unsur ciri-ciri yang dapat diberi nama Nah dari beberapa pengertian konsep itu naku Maka kita bisa ambil kesimpulan Konsep adalah Nah ini nanti perlu kamu catat ya Ide atau gagasan yang mendasari terbentuknya sesuatu Nah itu dia pengertian dari konsep Nah sekarang aku kemari kita lihat apa pengertian dari musik ya Nah katanya The Consist Oxford Dictionary Mendefinisikan musik sebagai seni menggabungkan suara Vokal atau instrumental Atau bahkan keduanya Untuk apa? Untuk menghasilkan keindahan bentuk harmoni dan ekspresi emosi Nah kita lihat lagi Nah jadi Pengertian konsep musik barat Bisa diartikan naku sebagai ide atau gagasan Yang mendasari dihasilkannya keindahan bentuk Harmoni dan ekspresi emosi musikal dari masyarakat barat Nah sekalian naku Pengertian dari musik barat Konsep musik barat Itu bisa diartikan sebagai ide atau gagasan Yang mendasari dihasilkannya keindahan bentuk Harmoni Keindahan ekspresi emosi musikal dari masyarakat barat Nah itu pengertian dari konsep musik barat naku Oke ini nanti bisa kamu catat juga ya Nah kita lanjut lagi naku ya Kita lanjut lagi Nah kita sedikit mengetahui Gimana sih sejarah dari konsep musik barat ini Dan bagaimana perkembangannya Sehingga sampai musik yang sekarang ini Yang kita dengar sampai sekarang ini ya Nah katanya Tradisi musik barat ini naku Berawal dari tujuan spiritual Itu yang pertama Yaitu dulunya digunakan untuk memuji keagungan para dewa Nah pada zaman itu Masyarakat Yunani Menggunakan musik sebagai pemujaan terhadap dewa kesenian Bangsa Yunani Yang namanya Mosai Nah Mosai ini merupakan cikal bakal dari nama musik naku Nah dalam sejarah bangsa Yunani Mosai ini terdiri dari sembilan dewi naku Yang katanya itu merupakan keturunan dari dewa Jeus Nah hal itulah yang membuat musik tidak bisa lepas dari ritual keagamaan Nah alat-alat musik seperti lira Tau lira naku Nah kita lihat gambarnya ya Dan aulos Menjadi alat musik yang digunakan Aliran pemuja Apollo Dan Dionysius Nah disini naku Kamu akan lihat Ilustrasi dari dewi Kesembilan dewi Mosai ini Dan Apollo Nah kamu bisa lihat di gambar ini Ini adalah Kesembilan dewinya Dan di tengah ini yang bawa taming adalah Apollo Nah oke naku Ini adalah alat musik aulos Mirip seperti recorder Dan ini adalah alat musik lira Yang digunakan dulu untuk memuja dewa-dewa ini Oke oke naku Nah Oleh karena itu katanya Awal musik tersusun dari rangkaian suara Vokal instrumen Yang membentuk melodi dan harmoni Yang terdengar seperti mantra Yang namanya juga Untuk lagu-lagu pemujaan ya kan Nah Sesuai dengan kemajuan peradaban Kepercayaan dan pemujaan terhadap para dewa Digantikan dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang diajarkan oleh agama Dan akhirnya musik pun ciptakan sebagai serana Peribadakan agama Dalam hal lain Agama Kristen Musik pun berkembang di gereja-gereja Dan istana secara sakral Sebagai doa Musik pada masa ini biasanya bersifat monofoni Dan sakral Lama-kelamaan katanya naku Musik ini menjadikan keindahan musikal Yang menyentuh rasa keindahan secara umum Terutama setelah aspek harmoni digarap dengan baik Nah Makanya di gereja kita juga Gereja katolik Ada namanya musik Gregorian Nah Itulah merupakan perkembangan dari Musik Yang awalnya merupakan digunakan Untuk pemujaan Dewa Dewi Nah Dan setelah Kemajuan peradaban Maka musik digunakan untuk Menyembah Tuhan Allah Di gereja kita Dan sampai sekarang Nah itu dia naku ya Sejarah musik Sedikit tentang sejarah musik ya Nah Berikutnya naku Mari kita lihat pengertian musik Ya Musik Is the art of erringing And combining Sounds able To the produce By human voice Or by instrument Yang katanya musik adalah Kesenian mengarah semen Dan mengkomunikasikan Suara Yang merupakan Perusi dari Suara manusia Dan instrumental Jadi suara manusia Dan suara instrumental itu Diarah semen Sehingga itulah yang Menjadikan musik Katanya naku ya Kita lihat lagi Pengertian musik yang lainnya Nah Di antara cabang seni yang lain Musik merupakan cabang seni Yang paling akrab Bagi kita Bahkan musik merupakan Sudah dikenal Sejak zaman purba Yang menurut peninggalan Arkeologis Sudah aja Sejak zaman Sumeria Sekitar 5.000 Sebelum masih Nah kita lihat lagi naku ya Nah Peninggalan seni musik Zaman purba Dapat ditunjukkan Dengan Penemuan Alat-alat musik Saja Namun Dipercaya bahwa Sejak zaman prasejarah Manusia sudah Memanfaatkan seni musik Untuk berbagi keperluan Misalnya yang terdita Sudah cerita naku Yaitu Pemujaan Atau penyembahan Kepada para dewa Dan dewi Itu tadi ya Nah Kita lihat lagi Nah Oleh karena itu Secara umum Bisa kita ambil Pengertian musik Nah aku Dari beberapa Pengertian tadi ini Dari beberapa Penjelasan tadi ini Nah musik adalah Seni tentang kombinasi ritmik Dari nada-nada Baik vokal Maupun instrumental Yang meliputi Melodi Dan harmoni Sebagai ekspresi Dari segala rasa Indah manusia Yang ingin Diungkapkan Terutama Aspek Emosionalnya Nah Ini bisa merupakan Pengertian musik Yang lebih Kompleks ya Setelah kita Mengambil Dari beberapa Pengertian musik Tadi itu Oke Unsur musik Yang pertama Adalah Mari kita lihat Nada Apa pengertiannya Nada Merupakan Tinggi Rendahnya Dari suatu Bunyi Yang beraturan Dan memiliki Frekuensi Tertentu Itu dia ya Nah Struktur nada ini Didasarkan pada Tinggi rendahnya Nada Atau bunyi Yang sering disebut Dengan pitch Pitching Kuat lemahnya Nada Atau dinamik Dan warna Dari Nada Atau timbre Oke Nah Kita lihat lagi Biasanya Tangga nada Yang paling banyak Digunakan Saat ini Adalah Sistem tangga nada Diatonis Atau Biasanya kita Orang Orang Awam Padungnya Sering mengenal ini Sebagai Dari Pasul Nah Dalam Bahasa musik Naku Itu disebut dengan Tangga nada Diatonis Nah Tangga nada Diatonis ini Terdiri dari Tujuh Nada Pada awalnya Nah Ini sudah ada Sejak Di kebudayaan Musik Barat Di abad-abad Yang lalu Nah Nah Apa yang tujuh itu pak Do Re Mi Fa Sol La Si Dan Do Kembali lagi ke oktafnya ya Atau dalam hurufnya C D E F G A B Dan C Kenapa C Karena C merupakan Tangga nada Yang netal Dalam piano Oke Paham ya Oke Namun dalam perkembangannya Katanya Tujuh nada Tadi ditambah Menjadi lima Sehingga Nada Jumlah nada Keseluruhannya Adalah Dua belas Apa yang tambah Itu Tadi ada tujuh Nada C D E F G A B Yang tambah Itu adalah C Yaitu Nada Yang diantara Nada C Dan D Ada Dis Dua Baru Fis Gis Dan Ais Nah Kelima Inilah Kalau kamu perhatikan Aku di piano Dia sudah Menjadi Tuj Hitam Nah Itu dia Yang nada Yang kelima Sehingga Nada Kromatisnya Itu Ada Dua belas Nada Ini maksudnya Nah Mari kita lihat Lain aku Tentang Nada ini Tadi Nah Pada musik Non barat Atau Disebut juga Dengan Non diatonis Lajam pula Disebut dengan Tangga nada Pentatoni Suatu Oktav Dapat Mengandung Lebih banyak Nada Sampai Mencapai 25 Nada Katanya Nah Ini aku Bisa Ketemui Dalam Konsep Musik Timur Tengah Yang dimana Alat musik mereka itu Rata-rata tidak mempunyai Fret Seperti apa Seperti contohnya Alat musiknya Old Nah Timur Tengah Misalnya Arab Turki Mesir Mereka Menggunakan Tangga nada Non diatonis Yang Kenapa sampai 25 nada Karena Misalnya Antara nada C Dan C Yang jaraknya Yang setengah Masih ada Nada Istilahnya Di antara Nada C dan C Itu Jadi Seperempat Laras Itu dia Jadi Di belakang semua Ada sekitar 25 nada Lagi Bisa Ketemukan Itu dia Maksudnya Nah Kita lihat Lagi Nah Gimana Penulisan Nada Nah Ini yang Perlu kita Katakan juga Notasi Musik Adalah Sistem Penulisan Nada Lagu Sedangkan Satuan Nada Dalam Penulisan Musik Disebut Dengan Not Nah Ini harus Bisa Membedakan Dan harus Bisa Mempahami Dengan Notasi Kita Dapat Mengenal Membaca Dan Menyanyikan Sebuah Komposisi Musik Bahkan Kita Dapat Menuliskan Kembali Komposisi Musik Yang Telah Kita Kenal Dengan Demikian Notasi Merupakan Perwujudan Dari Sebuah Komposisi Musik Sedangkan Not Merupakan Perwujudan Dari Nada Beda Jika Nada Dapat Didengar Not Dapat Dilihat Jadi Tidak Meherankan Bila Not Disebut Pula Sebagai Lambang Nada Nah Sekarang Masih Tentang Not Tadi Kita Lihat Yang Pertama Not Angka Not Angka Inilah Yang Sangat Sangat Lajin Kita Gunak Misalnya Di Text Score Atau Dimana Saja Pasti Sering Temu Jumpai Ini Not Angka Ditandai Dengan 1 2 3 4 5 6 Sampai 7 Do 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 Nah Itu Dia Dan Not Yang Kedua Not Balok Nah Ini Yang Biasa Kita Temukan Dalam Musik Klasik Nah Not Balok Ini Naku Naku Akan Kita Temukan Pada Garis Birama Nah Dari Keterangan Garis Birama Coba Perhatikan Aku Nah Yang Ini Disebut Dengan Ruas Ruas Birama Yang Ini Disebut Dengan Garis Birama Dan Ini Garis Penutup Nah Disini Biasa Digunakan Titik 2 Untuk Pengulangan Dari Setiap Birama Tadi Oke Nah Dalam Penulisan Not Dalam Garis Birama Naku Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Perhatikan Yang Pertama Jika Sebuah Not Dituliskan Pada Paranada Bulatan Atau Kepala Not Nya Itu Besarnya Kira-kira Sama Dengan Lebar Spasi Dari Paranada Itu Hal Yang Pertama Yang Ketahui Yang Kedua Naku Panjang Tangkainya Itu Kira-kira Dua Setengah Kali Lebar Spasi Paranada Itu Oke Nah Yang Ketiga Jika Kepala Not Terletak Di Atas Garis Ketiga Ya Mulai dari Garis Ketiga Ke Atas Tangkain Not Harus Mengarah Ke Bawah Itu Hal Yang Ketiga Yang Perbaikan Nah Jika Kepala Not Terletak Di Bawah Garis Ketiga Maka Tangkain Not Harus Mengarah Ke Kepala Not Terletak Pada Garis Ketiga Tangkain Not Dapat Mengarah Ke Atas Dan Ke Bawah Terserah Dan Yang Terakhir Jika Kepala Not Berderet Pada Tingkat Yang Sama Tangkain Not Harusnya Searah Nah Ini Aku Bisa Kamu Perhatikan Di Contohnya Nah Ini Maksudnya Aku Bisa Kamu Perhatikan Penulisan Nada Di Garis Paranada Oke Itu Nah Mari Kita Lihat Sekarang Tentang Nilai Not Ya Nilai Not Dilihat Dari Nilainya Ada Beberapa Macam Not Harga Not Mempengaruhi Panjang Pendeknya Nanda Atau Durasi Perbedaan Harga Not Ditandai Dengan Perbedaan Bentuk Not Nah Mari Kita Lihat Tabel Aku Ini Dia Tabel Nah Yang Bulan Itu Harganya Harganya Satu Jumlah Ketukannya Ada Empat Ketuk Seperti Ini Not Setengah Dua Ketuk Not Seperempat Ada Satu Ketuk Not Seperti Lapan Setengah Ketuk Dan Seper 16 Ada Seper 4 Ketuk Nah Jika 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 Kamu Temukan Tiga Benderanya Itu Namanya Not Sepert 32 Itu Seper Berapa Ketuk Seper 16 Ketuk Ya Oke Yang Itu Emang Jarang Kita Lihat Ya Nah Nah Ada Sedikit Catatan Aku Dalam Notasi Angka Ada Akan Kamu Temukan Tanda Titik Tanda Titik Ini Memiliki Nilai Yang Sama Dengan Not Yang Lain Tetapi Dalam Not Balok Tanda Titik Di Belakang Not Berlilai Setengah Dari Not Tersebut Sehingga Jika Ada Not Titik Berarti Not Tersebut Bernilai 2 Tambah 1 Berapa Tiga Ketuk Itu Dia Jumlah Ketuk Oke Nah Sekarang Kita Dalam Penulisan Not Dan Garis Bendera Nah Dalam Penulisan Bendera Dan Garis Bendera Anakku Ada Beberapa Ketentuan Yang Harus Kita Perhatikan Yang Pertama Adalah Garis Bendera Ditarik Dari Tangkai Not Pertama Sampai Not Terakhir Yang Dihubungkan Dengan Garis Bendera Nah Yang Kedua Jika Ada Not Yang Berlawanan Arah Tangkainya Harus Ada Not Yang Mengalah Yang Dimenangkan Adalah Arah Not Yang Terzahu Yang Berikutnya Pada Not Yang Sama Jaraknya Dengan Garis Ketiga Kita Bebas Mendapatkannya Bisa Sesama Ke Atas Ataupun Sama-sama Ke Bawah Dan Yang Terakhir Yang Perhatikan Dengan Alasan Teknis Pada Notasi Musik Instrumental Dapat Diterapkan Aturan Yang Berbeda Perhatikan Contoh Berikut Nah Ini Contoh Penulisan Penulisan Beneranya Jika Ada Not Sama Sama Setengah Bisa Kamu Ikuti Contoh Yang Seperti Ini Dengan Penyatukannya Nah Namun Demikian Aku Ada Beberapa Yang Harus Kamu Perhatikan Ini Lain Dari Yang Lain Pemakaian Garis Bendera Tergantung Dari Ada Atau Tidaknya Lirik Atau Tekst Lagu Pada Notasi Melodi Yang Memiliki Tekst Lagu Ini Saratnya Naku Jika Tekst Lagu Ditulis Dalam Bentuk Silabis Tiap Not Hanya Memawak Kili Atau Suku Kata Not Bendera Dibiarkan Tetap Tidak Disatukan Tapi Kalau Tekst Lagu Ditulis Dalam Bentuk Milismatis Yang Jika Ada Dua Not Atau Lebih Dituliskan Hanya Untuk Satu Kata Maka Bendera Diganti Dengan Garis Bendera Artinya Disatukan Aku Nah Bisa Kamu Lihat Contoh Ini Yang Ini Merupakan Satu Ketuk Ya Maaf Ini Merupakan Satu Ketuk Satu Ketuk Itu Bisa Dibuat Seperti Ini Ini Asalnya Adalah Ada Dua Not Setengah Nah Dua Not Setengah Ini Yang Jika Dia Disatukan Maka Menjadi Seperti Ini Misalnya Ini Contoh Yang Kedua Ini Not Setengah Jumlahnya Dua Ketuk Yang Contoh Kedua Ini Not Jumlahnya Dua Ketuk Bisa Sama Dengan Yang Ini Bisa Terjabarkan Lagi Menjadi Seperti Ini Setengah Tambah Setengah Tambah Setengah Tambah Setengah Itu Dua Ketuk Nah Yang Ini Bisa Juga Kita Buat Menjadi Seperti Ini Dan Seperti Ini Asalnya Ini Aku Ada Not Empat Not Setengah Disatukan Itu Artinya Oke Nah Bapak Harap Kamu Paham Semuanya Nah Di Siang Hari Ini Bapak Akan Beri Kamu Tugas Tugas Siapa India Nah Tuliskanlah Dan Jelaskanlah Garis Lengkung Ini Unsur Musik Yang Berikutnya Tuliskanlah Dan Jelaskanlah Garis Lengkung Dan Tanda Diem Pada Buku Latihan Kamu Di Buku Kamu Itu Ada Garis Lengkung Dan Tanda Diem Bapak Yakin Kamu Dengan Mempelajari Membaca Itu Kamu Sudah Paham Karena Itu Tidak Terlalu Rumi Biar Nanti Untuk Pertemuan Selanjutnya Kita Langsung Masuk Ke Tangga Nana Kris Dan Tangga Nana Mall Karena Itu Agak Sedikit Panjang Kalau Tidak Seperti Nanti Kita Tidak Selesai Dari Membahas Tentang Konsep Musik Barat Ini Oleh Karena Aku Tugas Kamu Supaya Unsur Unsur Dari Musik Ini Kamu Semakin Paham Untuk Unsur Garis Lengkung Dan Tanda Diem Kamu Bahas Sendiri Dari Pembahasan Kamu Coba Kamu Tuliskan Dan Jelaskan Garis Lengkung Dan Tanda Diem Pada Buku Latihan Silahkan Cari Informasinya Di Buku Paket Kamu Oke Kamu Bisa Ringkas Itu Dan Pindahkan Ke Buku Latihan Dan Jangan Lupa Aku Kirim Ke Google Classroom Oke Nah Aku Sekian Dulu Perjumpaan Kita Di Siang Hari Ini Nah Sebelum Menutup Perjumpaan Kita Bapak Ada Sedikit Kotes Untuk Kamu Semoga Ini Bisa Memberi Motivasi Dan Refleksi Untuk Kamu Bermain Musik Akan Melatih Kesabaran Musik Juga Membuat Lebih Pekah Maka Aku Untuk Melatih Kesabaran Kamu Harus Bermain Musik Karena Dengan Bermain Musik Kepekaan Akan Juga Semakin Terlatih Oke Oke Aku Sekian Perjumpaan Kita Di Siang Hari Ini Kita Lanjut Lagi Materi Kita Minggu Depan Sampai Ketemu Di Video Pembelajaran Minggu Depan Salam Sehat Dan Salam SFD